Riwayat aku pake skincare dari yang bermerkuri Assalamualaikum, hi guys, welcome back to my youtube channel Di video kali ini, aku mau ngobrol santai aja Maaf kalau misalkan ada berisik suara anak aku lagi main Langsung aja ke videonya ya Bayi kalian bermampir, jangan lupa klik tombol subscribe Like, comment, dan follow instagram aku Dan tiktok aku juga pastinya Dan tiktok aku juga pastinya, langsung kita ke videonya Nah, banyak banget di video aku Ataupun di instagram aku Setiap aku upload skincare rutin terbaru Kalian tuh selalu nanyain Nah, apa sih sekarang udah gak pake air tos lagi? Kak udah gak di endorse sama air tos ya? Terus ada nanya, Kak emang aman di wajah kakak Untuk ganti-ganti skincare? Dan anak aku sering bernyanyi Pokoknya banyak banget pertanyaan-pertanyaan itu Di youtube channel aku Maupun di instagram aku Oke, ini bahas Kalian udah nonton video aku yang sebelumnya Karena uji banget nonton Karena itulah skincare rutin aku yang sekarang Yang paling sering aku dapet adalah Kak udah gak pake air tos lagi ya? Kak udah gak di endorse lagi sama air tos ya? Pertama, kalau kalian ikutin youtube channel aku dari awal Jadi aku pake air tos itu gak di endorse sama sekali Jadi kalian bisa liat video aku yang paling pertama Banyak banget juga komentar yang tidak menyenangkan Tapi aku tidak dengerin Aku tetep bikin konten Bahkan aku ngerenove kamar aku Biar wajah aku keliatan lebih detail gitu Karena aku gak punya alat konten yang lebih Mendukung gitu pada saat itu Jadi aku mengandalkan tembok aja Setelah aku pake air tos Sudah kurang lebih Kurang lebih 7 bulanan Aku nge-review itu Kemudian aku nge-tag nih di instagram Pada akhirnya itu Aku sebenernya gak di endorse Aku tuh dikasih hadiah sama air tos Jadi dikasih hadiah Untuk aku coba kembali produk-produknya Saat itu juga aku sering dikasih hadiah Dan produk-produk terbaru air tos Yang aku pake secara rutin gitu guys Muncul lah produk air tos Yang lainnya ternyata Produk air tos yang aku Air tos yang aku review itu Gue mindah pada saat itu Jadi banyak banget yang pake air tos Alhamdulillahnya Dan Alhamdulillah aku cocoknya Bener-bener cocok gitu guys Nah abis itu aku nikah Beneran aku hamil Dan aku harus selektif Untuk memilih skincare di kehamilan pertama Jadi aku ada berhentinya dari air tos Ya padahal pada saat itu air tos Juga tetep ngasih hadiah gitu Kayak lotionnya apa segala macem Aku tetep dapet dikasih Tapi aku gak pake secara keseluruhan Dan gak berhenti total Jadi aku coba skincare-skincare Yang bener-bener boleh untuk Ibu hamil dan ibu menyusui Sampai aku menyusui gitu Aku gak ganti-ganti skincare Dan guys abis itu Aku cobain produk-produk yang Khusus buat ibu menyusui Dan kayak gitu Pada saat itu aku udah close banget sama air tos Jadi yang aku pake cuman facial washnya aja Krim malam aja aku bahkan berhenti sama sisi krim Yang aku pake sampe saat ini sisi krim Kayak gitu Dan kenapa aku bisa berhenti pake air tos Pertama setelah aku menyusui vakum dari skincare Muka aku sih gak kusam-kusam banget Cuman agak keliatan kurang seger aja Kurang fresh gitu ya Jadi aku butuh banget Kesegaran baru gitu lah di wajah aku gitu ya Dan akhirnya aku memutuskan untuk pake skin TV Nah sebelum aku pake skin TV Aku juga udah coba kembali pake air tos Tapi aku agak jarang-jarang aja gitu ya guys Tapi tidak ada perubahan yang signifikan gitu Kayak jadi kinjeng banget Kayak video-video aku sebelumnya Yang aku masih pake air tos rutin Kayak tiap malem gitu Mungkin karena aku lagi punya anak Jadi agak susah untuk skincarean kali ya Terus aku pake skin TV Juga belum ada power juga disitu Terus aku balik lagi pake air tos Pas yang kemarin terakhir aku review gitu Aku pake yang advent formula gitu Yang formula terbaru gitu Tapi ternyata juga Aku merasa Belum ada perubahan yang signifikan Artinya wajah gak buruk Tapi gak kinclong juga Gak seger juga Gak ada power atau wajah baru juga di wajah aku gitu Jadi aku butuh perubahan di wajah aku gitu Mulai dari situ tuh aku ngide Aku sebelumnya pas lagi hamil kan Pake produk Avoskin Kayak gitu ya Dan cocok banget ya Terus juga Aku ini emang lagi butuh banget retinol Alhamdulillah aku udah lepas menyusui Dan aku ngide nih Apakah aku balik lagi ke air tos Atau aku harus Cari skincare yang bener-bener sesuai dengan Yang kemauan aku nih wajah aku Pen kayak gimana gitu Akhirnya aku coba pake Avoskin Jadi aku tetep pake air tos Bukan karena aku harus di endorse gitu guys Aku pake sesuai dengan kebutuhan wajah aku Aku pake sesuai dengan perubahan wajah aku Nah pada saat ini Yang aku pertahankan dari air tos Pertama yang aku pertahankan tadi Hyaluronic yang facial treatment Terus facial wash yang brightening Aku masih cocok dan masih oke banget aku pake Sama yang pertama yang terakhir Aku pake CC cream CC cream itu yang gak pernah aku skip Karena aku kalo keluar Aku jarang banget pake cushion Tapi aku pake CC cream aja udah cukup Pake wajah aku kinclong nih Aku disini aku insert fotonya Dan aku gak pake filter Yang aku taro disini Nah sesudah itu baru deh Aku cobain sabunnya dulu Pake Avoskin Nih Ini adalah sabun Avoskin yang pertama kali aku coba Dan aku cocok banget Pake ini Karena ini claimnya emang untuk kulit kusam Nah wajah aku itu emang Kusam Tapi kusamnya gak gelap gitu Tapi kusamnya kurang nyegerin aja Makanya aku butuh perubahan di wajah aku Pas aku pake ini Bener-bener cocok banget Untuk kulit wajah aku Ini udah abis Kurang abis 1 bulan Yang aku udah beli lagi Karena emang cocok banget Bikin kulit wajah kita cerah banget Terus kayak bening gitu loh Kayak gak ada kotoran gitu loh Kayak bersih banget Kayak sampai ke pori-pori Nah ini emang claimnya ini Buat Kulit yang kusam ya Nih Ya disini baik untuk mengurangi tampilan kulit kusam Menyamarkan bercah kita Membersihkan pori-pori Pantesan Dan menenangkan kulit Disini kandungannya ada kojic acid Ada glycolic acid Sama allantoin Dan sodium hyaluron Ini bener-bener bagus Setelah aku udah pake Satu setengah bulanan Aku baru pake serum-serum yang aku Review di youtube channel aku Salah satunya ada Retinol Ada niacinamide Niavoskin Dan juga tonernya Toner Retinolnya Si Avoskin itu Jadi aku bener-bener udah pake itu Setelah aku udah pake ini Jadi aku ngerasain banget perubahan di sabun ini sebagus gitu Jadi kalian untuk kalian yang punya kulit kusam Pake ini Yuk cerahin pake ini Bener-bener bagus banget Ini yang kalian bisa liat di youtube channel aku udah aku review Udah aku akan review pemakaian Satu bulan Aku ngerasain apa Gitu ya guys Muncul jerawat juga atau engga Pokoknya aku akan spill di video selanjutnya Dan disclaimer dulu Aku bukan gak cocok Dan bukan gak Bukan gak di endorse lagi Sama produk-produk Retos Tapi melainkan aku butuh Gebrakan baru gitu Mungkin kalo aku rutin pake Retosnya lagi Mungkin akan seperti itu Cuman aku nih agak kurang sabar gitu Jadi aku pengen yang cepet Di wajah aku berubahnya gitu Ternyata pake Avoskin inilah yang bikin Wajah aku cepet berubah Terus seperti Pooranger Wajah aku cerah gitu Cepet cerahnya pake ini gitu Ini yang udah lama nge-follow aku Atau nge-subscribe aku Kalian tau deh Riwayat aku pake skincare Dari yang bermerkuri Sampai akhirnya aku ketemu Retos Sampai aku ganti lagi Sampai ganti lagi Dan Alhamdulillah aman Ya bahan aktif yang aku gunakan Di wajah aku udah toleran Jadi aku udah sering pake itu Jadi Alhamdulillah gak ada reaksi yang Macem-macem Alhamdulillah jangan sampe Itu aja Terima kasih Wassalamualaikum Wr Wb Bye